hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mentutorialkan rakit cptnmax ya di sini sudah saya bersihkan di bagian ruang cpt-nya dan ini saya sedang memasang lorannya ya untuk pemasangannya di sini bebas ya sama bolak-bolik juga sama Oke kita langsung saja pasangkan tutup belum malu orangnya jangan lupa di sana ada tiga biji slidernya ya jangan sampai ketinggalan dan di bagian dalam juga daringnya yang agak tebal jangan lupa jangan sampai ketinggalan oke kita langsung saja masukkan ke asnya kita lap lap dulu siapa tahu ada olinya ya atau ada geris yang menempel kita lap dulu Oke kita langsung saja pasangin pen belnya dan disana ada panah ya panahnya itu itu harus menghadap ke bagian depan setelah itu kita pasangkan kipasnya ya dan di sebelum pemasangan kita juga jangan lupa ada ring yang sangat tipis ya jangan sampai ketinggalan setelah pasangan dari kita kita pasangan kipasnya dan disini juga ada ringnya lagi yang agak tebal ya kita lap lap dulu terus kita setelah pasangan bautnya eh baut umurnya yang baru lihat video ini jangan lupa subscribe-nya ya biar saya tambah semangat lagi mau buat video-video bermanfaat selanjutnya tentang otomotif kita oke langsung saja kita kenceng ini ya pakai kunci shock 17 disini saya pakai infeks kalau yang enggak punya ini juga bisa pakai kunci shock biasa ya terus kita pasangin pulih belakangnya caranya gini ya ditekan-tekan dulu biar supaya si pembelnya itu masuk kedalam dan langsung sekitar masukin hai 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 kita menyatul rokok Bos sebelum pemasangan mangkungnya kita amplas dulu sedikit si kampasnya biar siapa deput-deput yang menempelnya itu terangkat dan si kampas kembali bersih lagi ya sedikit aja tipis-tipis saja hampasnya jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti kampasnya habis Oke setelah itu kita semprot pakai angin ya sampai bersih kalau yang tidak punya kompresor bisa pakai eh angin yang dari di dalam tubuh ya atau ditiup pakai mulut setelah itu kita hampas juga si bagian mangkuknya supaya karat-karat yang menempelnya itu hilang dan bersih terus kita hampelas sampai terlihatan kenceng seperti ini tuh jadi sekarat-karatnya itu atau si bekas kesekan yang dari kampas gandanya itu hilang ya jadi nanti saat penempelan si kampas ganda ke mangkoknya itu eh bagus ya dan disini jadi bautnya itu ada semacam yang putih-putih itu ya yang kayak tip X itu jadi simpannya di luar jadi gini kita kencanginnya secara jarum jam ya kalian juga pasti sudah tahu ya cara mengencangkan baut yang disini pakai kunci 24 ya di sini saya pakai shop yang tidak punya infeksi juga bisa menggunakan kunci 24 biasa dan pakai tracker setelah itu kita pasangkan penutup bloknya kita sempur sempur dulu di bagian penutupnya biar debu-debunya bersih dan ini bloknya juga agak sedikit kotor ya tapi gapapa yang penting dalamnya bersih ya nanti setelah beres saya akan suruh si pemilik motornya untuk mencucinya Oke jangan lupa kasih gris ya di bagian laharnya bloknya di bagian lahar yang nempel ditutup bloknya kita langsung saja pasangkan ke eh mesinnya si bloknya itu masanya harus plak gitu ya kalau ada suara plok kalau belum ada suara plok berarti kita ada belum pas ya pemasangannya langsung saja kita pasangkan bautnya dan ini bautnya rata kita semua ya panjangnya setelah itu kita pencangkan pakai kunci t8 atau shock 8 ya di sini saya menggunakan pengen teks oke setelah kencang semua kita pasang cover penutup blok CPT nya dan disini ada kita busa ya penutup di bagian kipasnya itu kita sempur-sempur dulu biar bersih dari debu ya jangan sampai ketinggalan ya ini buat debunya itu biar gak masuk ke dalam kita pasangkan cara gini ya pasangannya setelah itu kita sempur dulu bagian cover blok CPT nya terus kita pasangkan langsung kita pasangkan bautnya kita pasangkan bautnya kasih kencangnya pakai obeng ya aduh mana ya teh oke tak iya gini ngang pengencangannya pakai eh mata kunci obeng getok ya biar presisi gitu setelah itu kita pasangkan filternya ya di sini filternya masih lumayan layaklah dipakai bisa udah sedikit kotor sih tapi di sini yang pemiliknya eh belum ada dana jadi kita bersihkan dulu disempur-sempur dulu nanti jadi katanya kalau udah ada dana baru akan nganti oke langsung kita saja kita pasangkan bau eh cover ininya ya filternya pakai bau di 10 dan dengan jangka juga pakai kondisi putih ya kita sempur sempur dulu dalamnya terus kita lap-lap dulu dari kotoran kemudian 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 kita pasangkan filternya jangan sampai kebalik ya masang-masangnya soalnya kalau kebalik itu susah kita akan bisa kita bisa kita pasangkan kita sempur dulu penutup cover filternya selesai kita pasangkan dan ini pengencangannya ya pakai bau deobeng kembang ya yang obeng plus kita percepat saja ya di sini ya dan ini sudah selesai ya jangan lupa like share comment dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh